Fuji tampak sok dengan hadiah Nia Ramadhani Bakri pada Fuji Utami sebagus ini, Nia Ramadhani Bakri turut berikan hadiahnya pada Fuji Utami berupa baju menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hayal sosok Nia Ramadhani dikenal sebagai artis tanah air merasa bangga dengan kesuksesan Fuji saat ini yang ngupakan percapaian yang luar biasa hingga putrinya ngefans berat pada Fuji, selain itu selegram Fuji anti-utami putri alias Fuji saat ini dikabarkan tengah dekat dengan sosok lelaki kaya raya atau sering disebut Crazy Ridge. Lelaki Crazy Ridge tersebut diduga berasal dari Samarinda. Rupanya kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja Fuji memberikan bantahan bahwa lelaki yang tengah dekat dengannya bukan berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024. Pemilik nama asli Fuji anti-utami tersebut mengaku jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Iya, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, sebut Fuji. Terkait sebutan Crazy Ridge, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Fuji menungkapkan bahwa ia tak pernah memandang finansial lelaki-elaki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji menyebutkan kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya. Diakui Fuji, ia tak suka dengan lelaki yang membuat hidupnya menjadi susah. Aku gak pernah melihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah, jelas Fuji. Fuji tampak sok dengan hadiah Nia Ramadhani Bakri pada Fuji Utami sebagus ini, Nia Ramadhani Bakri turut berikan hadiahnya pada Fuji Utami berupa baju menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hayal sosok Nia Ramadhani dikenal sebagai artis tanah air merasa bangga dengan kesuksesan Fuji saat ini yang ngupakan percapaian yang luar biasa hingga putrinya ngefans berat pada Fuji, selain itu selegram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji saat ini dikabarkan tengah dekat dengan sosok lelaki kaya raya atau sering disebut Crazy Ridge. Lelaki Crazy Ridge tersebut diduga berasal dari Samarinda. Rupanya kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja Fuji memberikan bantahan bahwa lelaki yang tengah dekat dengannya bukan berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024. Pemilik nama asli Fuji Anti Utami tersebut mengaku jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Ia, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, sebut Fuji. Terkait sebutan Crazy Ridge, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Fuji menungkapkan bahwa ia tak pernah memandang finansial lelaki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji menyebutkan kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya. Diakui Fuji, ia tak suka dengan lelaki yang membuat hidupnya menjadi susah. Aku gak pernah melihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah, jelas Fuji. Fuji tampak sok dengan hadiah Nia Ramadhani Bakri pada Fuji Utami sebagus ini, Nia Ramadhani Bakri turut berikan hadiahnya pada Fuji Utami berupa baju menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hayal sosok Nia Ramadhani dikenal sebagai artis tanah air merasa bangga dengan kesuksesan Fuji saat ini yang ngupakan percapaian yang luar biasa hingga putrinya ngefans berat pada Fuji. Selain itu selegram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji saat ini dikabarkan tengah dekat dengan sosok lelaki kaya raya atau sering disebut Crazy Ridge. Lelaki Crazy Ridge tersebut diduga berasal dari Samarinda. Rupanya kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja Fuji memberikan bantahan bahwa lelaki yang tengah dekat dengannya bukan berasal dari Samarinda. Gak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024. Pemilik nama asli Fuji Anti Utami tersebut mengaku jika